Gadget ini emang jadi solusi banget buat yang suka traveling atau yang suka ganti suasana hiburan di rumah tapi gak pake ribet. Kenalan yuk sama portable proyektor MoGo 2 Pro dari X-Ginni. Portable proyektor ini udah dilengkapi dengan Android TV dan banyak fitur keren. Penasaran sama kelebihan, kekurangan, dan harganya? Langsung aja mbak Gadget review ya! Bukan portable namanya kalau dimensinya gak gampang dibawa kayak gini. MoGo 2 Pro punya desain compact dengan ukuran dan bobot yang cukup ringan untuk dibawa traveling. Cuma 1,1 kilo saja. Sering banget mbak Gadget betek ketika traveling terus TV di hotel ternyata bukan smart TV. Atau kadang TV-nya dapet yang kecil banget ukurannya. MoGo 2 Pro ini solusi banget karena portable proyektor ini udah built-in Android TV dan ukurannya bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Tinggal diatur aja jaraknya. Yang beda nih ya dari kebanyakan proyektor lain, MoGo 2 Pro punya teknologi yang super canggih. Di bagian atasnya ini ada modul 3D TOF dengan 10.000 titik ukur. Dengan sensor ini, MoGo 2 Pro bisa scan ruangan dan permukaan yang ada di depan proyektor. Jadi walaupun ditempatkan di posisi yang miring, sensornya bisa mendeteksi kemiringan dan menerapkan tampilan gambar yang tetap presisi. Ditambah dengan teknologi ISA 2.0, deteksinya jauh lebih cepat dan lebih akurat dibandingkan kebanyakan portable lain. Nah, kalau kalian rasa masih kurang presisi, tenang aja, masih bisa diatur secara manual. Sensornya ini juga berfungsi sebagai detektor jika ada orang atau hewan yang lewat di depan proyektor. Intelligent-A protektornya akan otomatis diming lampu proyektor sehingga tetap aman walaupun ada orang ataupun hewan peliharaan kita lewat di depan proyektornya. Tapi yang paling oke dari MoGo 2 Pro menurunkan bagi gadget adalah tampilan gambarnya yang super jernih. Lampu proyektornya 400 ISO lumens, paling tinggi untuk portable proyektor di kelas harganya. Temperatur warnanya disesuaikan dengan standar Hollywood dan tampilan gambarnya ini mendukung 90% DCI-P3 color gamut. Resolusi gambarnya Full HD dengan True Ratio 1.2 banding 1. Karena punya autofocus, kita juga nggak usah repot mengatur fokus gambar untuk experience multimedia terbaik. Ukuran layar bisa disesuaikan tergantung jarak proyektor. Kita bisa set dari 40 hingga 200 inch. Oke banget kan kualitas gambarnya? Nggak cuma kualitas gambar yang tajam dan jernih, experience multimedia di MoGo 2 Pro ini juga lebih maksimal dengan adanya speaker 2x8W yang dilengkapi dengan Dolby Audio. Yang juga mbak gadget suka dari MoGo 2 Pro adalah experience dari Android TV 11 yang super smooth. Nggak ngelike atau delay dan dukungan aplikasinya super lengkap. MoGo 2 Pro menggunakan RAM 2GB dengan storage 16GB. Ada fitur fast boot sehingga kita bisa dan cepat menggunakan proyektor ini begitu dinyalakan. Di paket pembeliannya, selain power adapter USB Type-C berkapasitas 65W, terdapat juga Bluetooth remote control. Jadi lebih mudah dan cepat untuk mengatur proyektornya. Remote-nya ini juga bisa berfungsi sebagai mikrofon ketika kita menggunakan fitur Google Assistant untuk melakukan kontrol melalui perintah suara. MoGo 2 Pro ini juga punya fitur Chromecast built-in, jadi kita bisa mirroring layar desktop smartphone atau tablet yang mendukung fitur cache. Dari konektivitasnya, di bagian belakang terdapat USB Type-C port yang juga berfungsi sebagai power input. USB Type-A, HDMI 2.0, dan AUX 3.5mm untuk memasangkan headset atau speaker via cable. Dengan port USB-nya, kita juga bisa memasangkan flash disk atau HDD eksternal yang berisi file multimedia atau movie untuk langsung ditonton melalui proyektor portable ini. Koneksi wireless-nya menggunakan Wi-Fi 5 Dual Band dengan jaringan Bluetooth 5.0 untuk menghubungkan aksesori seperti remote atau speaker portable dengan koneksi yang cepat dan stabil. Di bagian bawah proyektor ini, terdapat juga mounting hole untuk memasangkan proyektor di tripod atau langit-langit dengan menggunakan tambahan breaker. Paget banget kan sama kualitas gambar, suara, dan fitur-fiturnya kurangnya apa dong? Menurut Paget, dengan desain sekecil ini, sayangnya di paket pembeliannya tidak ada pouch untuk lebih mudah di bawah travelingnya. Tidak ada microSD card slot yang juga berguna untuk bisa langsung melihat hasil foto-foto atau video saat traveling dari kamera. Dan yang terakhir adalah belum adanya internal battery, jadi harus dicolok terus ke listrik. Mogo 2 Pro dijual dengan harga Rp 9,5 jutaan, tapi Mbak Gadget dapat Mogo 2 Pro ini dengan harga promo di official store Denka Pratama dengan harga cuma Rp 8 jutaan. Cukup tinggi harganya memang, tapi kalau dibandingkan dengan teknologi yang didapat plus portabilitas yang jadi solusi banget, menurut Mbak Gadget harganya sangat sepadan ya. Oh iya, kalau dibeli di Denka Pratama, kita juga bisa dapetin garansi tukar baru selama 14 hari dan 1 tahun garansi produk jika ada masalah dalam penggunaannya. Nah, kalau kalian mau yang built-in battery, gambar lebih terang dengan 700 lumens dan audio lebih menggelegar dengan speaker dari Harman, kalian wajib lirik Halo Plus Ultra Portable Projector yang juga bisa kalian dapetin di official store-nya Denka Pratama ya. Kalau menurut kalian gimana? Oke nggak? Teknologi portable projector dari X-Jimmy ini? Komen yuk! Oke, sekian dulu ya video review portable projector dari Mbak Gadget. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video review berikutnya. Dadah! Sub indo by broth3rmax